Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi Bersama saya Pak Blakot Di acara BBS Bincang-bincang sore Kali ini Dengan topik Dua kali periode Anggota DPRD Mengintip gaya anggota Parlemen dari Partai P3 Dan sahabat Ugas TV Siapakah beliau Darah sumber Cita kali ini Inilah Bapak Bihaki Suleman S.A.P. Anggota DPRD Partai P3 Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Sahabat Ugas TV Waktu berjalan terus Agar tidak penasaran Langsung saja Bola kita Lempar ke Host Senior Bang Maria Sinaga Terima kasih Pak Blakot Pak Blakot Oke Sahabat Ugas TV Sore hari ini Di hari Libur Itu tahun baru Imlek Cita Mengundang Narasumber Yang disebut Pak Blakot Beliau Anggota Parlemen Di kota Celegon Dari Partai Persatuan Pembangunan Tentunya Berapa kali Saya coba Mengkonfirmasi Supaya bisa datang Atas undangan kita Ternyata hari ini Beliau bisa datang Gimana kabar Pak Adi Sebelum kita Terkait Gaya Selama dua Periode Anggota Parlemen Apa saja Yang menjadi Pengawasan Dan hak Advokasi Daripada Anggota Dewan Di masyarakat Tentunya Di Dapil Kalau gak salah Oke Pak Adi Kata kita Sebentar lagi Akan mengikuti Harla NU Selamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Untuk kita semua Melalui Kesempatan Sore hari ini Saya Bayhaki Sulaiman S.A.P Anggota DPRD Kota Cilgon Asal Partai Persatuan Pembangunan Dengan ini Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Nahdlatul Ulama Yang ke 96 Sahabat Nugas TV Yang Kami hormati Selamat Sore Semuanya Assalamualaikum Semoga Kita semua Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaligus Juga Ketika Masih Di masa Pandemi Seperti ini Kita Senantiasa Mampu Menjaga Kesehatan Kita Baik Jasmani Maupun Rohani Dan Tentu Untuk Secara Bersama-sama Bisa Menjaga Prokes Yang Telah Ditentukan Oleh Pemerintah Sehingga Kita Semua Bisa Melalui Masa-masa Sulit Ini Dengan Selamat Dan Tentu Kemudian Bisa Terus Berkiprah Di Tengah Masyarakat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Yang Ada Bada Diri Kita Masing-masing Selamat Sore Untuk Semuanya Wow Sahabat Kita Tanya-tanya Pak Haji Dua Periode Menjadi Kota Perlemen Tentunya Di Kota Tregon Boleh nih Sahabat Duga STP Selama Dua Periode Ini Dimana Ditetap Ditempatkan Di Komisi Berapa Apa Alat Kelengkapan Dewan Yang Lain Tahun 2014 Awal Ketika Saya Masuk Di DPRD Kota Celepon Saya Pertama Masuk Di Komisi Satu Posisi Wakil Ketua Lalu Kemudian Juga Sebagai Ketua Bapak Pemberda Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Disitu Saya Lima Tahun Satu Periode Saya Di Bapak Pemberda Lalu Kemudian Di Periode Kedua Di Tahun Yang Sama Saya Masuk Di Banggar Di Periode Kedua Ini Saya Di Komisi Empat Lalu Kemudian Di Bamus Posisi Sekarang Ini Sebagai Ketua Fraksi Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Gabungan Antara Ketiga Dan Partai Demokrat Pada Tahun Sebelumnya 2014 Sampai Dengan 2019 Saya Juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kayaknya Menang Spesialis Jadi Dapat Logas DPD 2014 Sampai 2019 Pak Haji Menjadi Ketua Fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan Namun Di 2019 2024 Sampai Ketua Fraksi Juga Tapi Gabungan Artinya Ada Penurunan Di Padi Tidak Mencukuhi Satu Fraksi Oke Padi Nanti Kita Tanya Tanya Lagi Padi Ini Masih Hangat 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 Di Publik Gagalnya Interpreksi Namun Ketika Kita Minta Wancarai Ketua Dewan Sebenarnya Interpreksi Terjadi Di Publik Pandangan Dari Sisi Pak Haji Ataupun Dari Partai P3 Interpreksi Itu kan Yang Selama Ini Dipahami Oleh Publik Adalah Hak Bertanya Yang Dimiliki Oleh Anggota DPRD Hak Bertanya Terkait Kebijakan Yang Diambil Oleh Wali Kota Kota Nah Ini Bukan Sesuatu Yang Biasa Coba Hitung Jumlah Kabupaten Kota Yang Ada Di Indonesia 400 Lebih Provinsi Ada 23 4 Dan Semuanya Itu Memiliki DPRD Berapa Yang Sudah Menggunakan Hak Dan Seperti Apa Seperti Apa Juga Akibatnya Atau Misalnya Kelanjutannya Jadi Ini Bukan Sesuatu Yang Biasa Kalau Biasa Itu Kan Berarti Sering Digunakan Oh Hak Interpolasi Itu Kan Berarti Sesuatu Yang Luar Biasa Ada Kedaruratan Disitu Oleh Karena Itu Tidak Semua DPRD Menggunakan Hak Itu Dan Bertanya Setelah Hak Interpolasi Itu Akan Berlanjut Pada Hak Angket Setelah Hak Angket Nanti Ada Berlanjut Pada Hak Menyatakan Pendapat Itu Satu Kesatuan Tidak Akan Berhenti Pada Hak Interpolasi Nah Kami Ketija Sebenarnya Juga Dengan Kawan-kawan Yang Lain Karena Ada Pola Di Tengah Masyarakat Yang Saya Lihat Ada Yang Pro Ada Yang Contra Baduh Luar Biasa Kami Memandang Perlu Stabilitas Politik Perlu Stabilitas Sosial Dan Stabilitas Itu Menjadi Modal Baik Bagi Pemerintah Maupun Bagi Masyarakat Untuk Beraktifitas Secara Normal Jika Suatu Daerah Baduh Berisik Terlebih Elitnya Yang Berisik Nah Karena Ini Adalah Politik Otomatis Akan Melibatkan Banyak Orang Melibatkan Masyarakat Melibatkan Ormas Melibatkan Yang Lain Yang Mau Tidak Mau Adalah Akan Gaduh Jadi Kami Memandang Bahwa Stabilitas Itulah Yang Menjadi Alasan Kami Misalnya Kenapa Kami Belum Sependapat Terkait Misalnya Dengan Adanya Hak Interklasi Dengan Teman Teman Karena Kondisi Kondusif Artinya Dari Sisi Materi Pembangunan Ini Bicara Agak Darurat Belum Darurat Masih Masih Perlu Diberi Waktu Oke Kita Bayangkan Heldi Sanuji Itu Kan Baru 10 Bulan Baru 10 Bulan Di Barat Bayi Masih Ya Terus Kemudian ABBD Tahun 2021 Itu Kan Yang Nyusun Masih Pak Edi Dan Ibu Ati Pejabat Yang Lama Terus Kemudian Heldi Sanuji Itu Baru Nyusun ABBD Reguler Untuk Tahun 2022 Yang Sekarang Dan Ini Masih Bulan Januari DPA Saja Baru Ditanda Tangani Di Bulan Januari Bagaimana Mereka Mau Melaksanakan Program Jadi Dia Pure Menyusun ABBD Itu Di 2022 Sekarang Luar biasa Sahabat Dugas TV Penjelasan Dari Pak Haji Bayangi Tengah Pendangannya Bahwa Intervasi Ini Masih Belum Bisa Digunakan Dari Pendangan Beliau Ya Karena Bicara Belum Begitu Darurat Ya Oke Luar biasa Kita Lanjut nih Pak Haji Pak Haji Anggota Parlemen Dari Dabil Tiga Kalau Enggak Salah ya Pulau Merak Dan Grogol Kalau Reses itu Kegiatannya Apa Satu Hal Saja Yang Menarik Bagi Kami Ini Memang Menjadi Tantangan Kita Semua Ketika Ketika Misalnya Kami turun Ke daerah Pemilihan Baik di Pulau Merak Maupun Di Grogol Ada Banyak Yang Disampaikan Oleh Masyarakat Terhadap Kami Misalnya Soal Pendidikan Pendidikan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Realita Di Lapangan Kadang-kadang Tidak Pemerintah Misalnya Sudah Menggratiskan Buku LKS Dan Lain Sebagainya Sementara Di Masyarakat Juga Sering Mengeluh Soal Adanya Pemutan Ini Dan Itu Sumbangan Ini Dan Itu Terus Yang Kedua Memang Soal Tenaga Kerja Dan Ini Juga Memang Menjadi Problem Tidak Hanya Perhari Ini Tetapi Problem Yang Sudah Cukup Lama Ada Di Celegon Bahwa Celegon Ini Sekarang Ini Angka Penganggurannya Tuk Tinggi Terakhir Berdasarkan Informasi Yang Kami Peroleh Dari 12 Sudah Turun Menjadi 10 Atau Berapa Ada Penurunan Angka Pengangguran Kita Lalu Yang Ketiga Yang Seringkali Terutama Merah Ini Memang Soal Benjir Merah Soal Dan Dan Itu Kayaknya Sudah Apa Ya Puluhan Tahun Puluhan Tahun Masyarakat Merah Itu Kalau Musim Penghujan Mau Tidak 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 Mau Jangankan Besar Bajannya Kecil Pun Rumahnya Kemasukan Atau Kebangkiran Dan Ini Yang Barangkali Menjadi Tantangan Problem Pembangunan Baik Pemerintah Sekarang Saat Ini Misalnya Maupun Juga Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Lumpuran Lumpuran Dan Sekitarnya Karena Ini Sudah Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Mudah-mudahan Ada Solusi Terkait Penanganan Banjir Yang Ada Di Pulau Merah Pulau Merah Berkurang Bergeser Ke Daerah Tegar Wangi Di Krogol Ini Semua Pasti Ada Sesuatu Ada Penyebab Menjadi Banjir Bisa Jasa Bisa Saji Misalnya Bisa Saja Misalnya Karena Ada Pengurukan Ada Proses Pembangunan Yang Kurang Ramah Terhadap Kehubungan Sekitar Oke Artinya Selama Dua Perkutif Menjadi Anggota Dewan Tentunya Persoalan Mungkin Itu-Itu Aja Tapi kan Masyarakat Mau melihat Apa nih Hasil Daripada Apa ya Untuk Semua Pengawasan Yang dilakukan Pak Haji Dan Teman-teman Pertanyaan saya Begini Pak Haji Sejauh ini Apa yang dilakukan Anggota Parlemen Dengan Eksekutif Tentunya Dengan mitra Kerjanya Satu Misalnya Di bidang Pengawasan Atau penekanan Terhadap Kepala OPD Yang menjadi Mitra Kerja kita Ini kadang-kala Memang Kerja-kerja Politik Itu kan Tidak Seperti Halnya Orang Makan Dabu Hari ini Disajikan Hari ini Bisa Dirasakan Nah Yang sifatnya Pembangunan Infrastruktur Saya kira Amat Mendorong Kita Misalnya Di daerah Daerah Yang masuk Ke dalam Ke pasar Baru Itu Kan kita Minta Beton Dan Alhamdulillah Sudah Dibeton Itu Nyambung Sampai Dengan Daerah Merteka Itu Sudah Dibeton Lalu Kemudian Infrastruktur Termasuk Juga Komplim Blok Dan Segala Macem Jalan Lingkungan Itu Kita Dorong Agar Masyarakat Misalnya Yang Jauh Dari Akses Jalan Mereka Juga Bisa Menikmati Pembangunan Di bidang Infrastruktur Di bidang Pembangunan SDM Kesehatan Dan Lain Sebagainya Kita Tetap Dorong Dengan Mitra Kerja Kita Agar Layanan Kesehatan Layanan Pemerintahan Itu Tetap Berjalan Dengan Mengutamakan Masyarakat Baik Misalnya Masyarakat Tidak Mampu Maupun Masyarakat Mampu Semuanya Harus Mendapat Layanan Yang Sama Selain Banjir Mungkin Pak Haji Khususnya Di Daerah Kelurahan Makassari Dan Taman Sari Mutuh Airnya Itu Kurang Baik Pak Haji Dari Sisi Pengawasan Ataupun Sebagai Masyarakat Toko Toko Pulau Merak Apa Yang Sudah Upaya-upaya Kedepan Ini Supaya Sumber Air Yang Ada Di Dua Gelurani Ususnya Di Ketamatan Pulau Merak Bisa Nyambung Perusahaan Air Minum PDAM Yang Ada Di Kota Celegon Ini Persoalan Juga Yang Sering Kita Temukan Ketika Kita Reses Keluhan Baik Di Mekarsari Taman Sari Dan Juga Ada Di Bagian Lebak Tentang Kualitas Airi Yang Tidak Baik Sudah Dari Sejak Periode Sebelumnya Kita Mendorong Pemerintah Agar Pemerintah Memfasilitasi Penyediaan Air Bersih Yang Dalam Hal Ini Adalah Dikelola Oleh PDAM Di Pelumerak Itu Ada Badan Usaha Perorangan Yang Selama Ini Misalnya Menangani Atau Men-supply Kebutuhan Air Untuk Warga Baik Di Mekarsari Maupun Di Samansari Demikian Juga Mungkin Dilebak Nah Kualitas Air Yang Kurang Baik Ini Yang Selama Ini Dirasakan Oleh Masyarakat Pulumerak Ini Juga Akan Berpengaruh Terhadap Pola Hidup Kualitas Kesehatan Termasuk Juga Yang Lainnya Karena Air Itu Kan Kebutuhan Pokok Kedepan 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 Berharap Pemerintah Serius Baik Pemerintah Yang Sekarang Ini Misalnya Agar Benar-benar Memperhatikan Tentang Pengadaan Air Besi Untuk Samatan Pulumerak Ini Wabil khusus Adalah Kelurahan Mekarsari Dan Tamansari Kan Alangkah Alangkah Luar Biasa Nikmatnya Masyarakat Sekitar Bayangkan Tamansari Itu Puning Akhirnya Sudah Puning Pemerintah Pernah Juga Menyediakan Sumber Bor Misalnya Lalu Ada Yang Dikelola Oleh Suadaya Masyarakat Tetapi Kemudian Ada Yang Asar Ada Yang Malah Airnya Menjadi Asin Airnya Yang Tidak Bagus Satu-satunya Pemerintah Harus turun Tangan Dalam Rangka Misalnya Memenuhi Kebutuhan Dasar Kebutuhan Dasar Masyarakat Pulumerak Terutama Di Jidang Pengadaan Air Bersih Oke Memang Air ini Menjadi Kebutuhan Pokok Yang Paling Utama Di Dalam Kehidupan Jadi Dengan Adanya Dorongan Kepannya Mudah-mudahan Di Pemerintahan Wali kota Kita Ini Bisa Menjawab Persoalan Pengadaan Air Bersih Oke Luar Biasa Padi DPC Partai Persatuan Pembangunan Petiga Kota Culegon Yang Merupakan Bagian Dari Praksi Persatuan Demokrat Mengusulkan Lahirnya Peraturan Daerah Berda Tentang Dana Abadi Besantren Yang Dijadikan Sebagai Produk Hukum Inisiatif Parlemen Tahun 2022 Ini Mendatang Pertanyaannya Sudah Sejauh Apa Usulan Ini Pak Adi Bisa Dijetaskan Pak Adi Gini Coba Untuk Apa Kita Bernegara Untuk Apa Kita Bernegara Mangga Kita Buka Pembukaan Undang Undang Dasar Kita Salah Satu Dari Empat Atau Lima Kenapa Kita Bernegara Indonesia Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sejauh Ini Ada Lembaga Pendidikan Yang Ada Di Kota Maupun Di Daerah Daerah Lain Yang Sama Sekali Tidak Tersentuh Oleh PBD Atau Ada Keterlibatan Pemerintah Di Dalamnya Dan Itu Adalah Lembaga Pondok Pesantren Terutama Adalah Pesantren Salah Padahal Kota Ceregor Kota Kota Satu Ini Yang Menjadi Pemikiran Kita Masa Misalnya Untuk Kegiatan Yang Apa Happy Saja Negara Atau Pemerintah Hadir Sementara Pada Lembaga Yang Jelas Mencerdaskan Mencerdaskan Anak Bangsa Negara Belum Hadir Nah Kita Memang Kami Saya Waktu itu Mengusulkan Ada Dana Abadi Untuk Pesantren Ini Gunanya Apa Agar Pesantren Pesantren Yang Ada Di Kota Celgon Baik Yang Modern Maupun Yang Salafi Itu Mereka Paling Tidak Memiliki Kualitas Yang Lebih Baik Dengan Daya Dukung Anggaran Dari Bentuk Perhatian Ya Jadi Pemerintah Hadir Untuk Bayangkan Ini kan Kontribusi Terhadap Negara Kita Sudah Luar Biasa Pesantren Itu kan Ada Sebelum Berdeka Bahkan Ini Adalah Pola Pendidikan Pola Asung Yang Ada Di Jendri Ini Yang Khas Indonesia Yang Khas Indonesia Jadi Kalau Misalnya Kedepan Misalnya Masyarakat Pemerintah Dalam Hal ini Mulai Juga Peduli Terhadap Eksistensi Pesantren Dengan Misalnya Melibatkan Pesantren Ataupun Memberi Bantuan Baik Dana Maupun Pembinaan Pembinaan Yang Lain Kan Itu Cukup Bagus Bagi Pengembangan Generasi Kita Sampai Hari Ini Ada Orang Yang Tidak Mau Ke Sekolah Umum Pengennya Sekolahnya Di Pesantren Nah 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 Ini Yang Yang Perlu Juga Mendapat Perhatian Salah Satu Dari Kenapa Alasan Kita Kenapa Bernegara Tugas Negara Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Semua Itu tidak Pandang Nah Bantuan Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Yang Akan Mengisi Masjid Itu Misalnya Sebagian Kecil Misalnya Atau Mayoritas Misalnya Harus Kita Beri Perhatian Nah Kadang-kadang Kita Ini Kan Salah Bangun Masjid Mewah Mewah Tapi Ya Yang Isi Segitu Gitu Aja Kan Akan Lebih Baik Kalau Menciptakan Generasi Yang Suka Masjid Dan Salah Salah Satu Lembaga Yang Konsen Pada Pembangunan Mudah-mudahan Perdani Akhir Selesailah Selesailah Dan 2023 Sudah Action Oh Luar biasa Luar biasa Sahabat Ada yang menarik Pertanyaan berikutnya Partai P3 Kota Selegon Ada yang Berbeda Dimana Ketua DPC P3 Kota Selegon Bapak Haji Sahuji Menjadi Ketua DPC Publik Banyak Respon Dan Bisa Dikatakan 2024 Seksi Ini Akan Bangkitnya Partai Kaba Khususnya Di Kota Selegon Pertanyaan Strategis Apa Yang Akan Dilakukan Di Tahun 2024 Padi Oh Boleh Padi Kerja Cepat Jadi Politik Itu Kerja Jangka Panjang Dan Perhari Ini Dan Juga Hari Hari Sebelumnya P3 Di bawah Kepemimpinan Haji Saroji Inten Melakukan Konsolidasi Pertanggal 16 Besok Februari Itu Akan Menggelar Acara Musawarah Anak Cabang Serta Cekota Celegon Ini Konsolidasi Tingkat Kecamatan Setelah Itu Nanti Ada Konsolidasi Di Tingkat Ranting Ranting Itu Adalah Keluraham Dan Jika Misalnya Ada Beberapa Keluraham Yang Dilihat Sebaran Penduduknya Banyak Luas Wilayah Luas Bukan Tidak Mungkin Juga Akan Ada Yang Namanya Anak Ranting Jadi Kita Terus Melakukan Konsolidasi Kecamatan Konsolidasi Organisasi Karena Itu Adalah Menjadi Dasar Bagi Sebuah Partai Existensi Partai Jika Dia Ingin Berkompetisi Di 2024 Dan Meraih Suara Yang Tukup Signifikan Nah Ini Menjadi Tantangan Bagi Kecamatan 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 Dan Pak Saroji Saya Lihat Pak Hadis Saroji Cukup Intent Dan Memiliki Kompeten Sebeliau Cukup Memiliki Pandangan Yang Progresif Terkait Misalnya Bagaimana Membangun V3 Kedepan Bisa Apa ya Kuantum Istilah saya Melompat Misalnya Dari Dua Misalnya Sekarang Ini Perolehan Kursinya Tidak Cukup Praksi Kalau Bahasa Pasar Oji 2024 Itu Sepraksi Sepraksi Itu kan Bisa Empat Bisa Lima Bisa Enam Bisa Tuju Dan Seterusnya Artinya Ini Adalah Melompat Capaian Yang Melompat Atau Dalam Bahasanya Kuantum Melompat Ada istilah Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Omong kosong Karena Karena Tahap 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 Sedang Dan Telah Akan Dilakukan Karena Kerja-kerja Politik Itu adalah Kerja Kolektif Kerja Kebersamaan Dan Pada endingnya Nanti Konsolidasi Organisasi Yang dilakukan Sebelum Hari ini Dan Nanti Itu Semuanya Bemuara Pada Proses Pemilu Legislatif 2024 Saya cukup Merespon Dan Bersyukur Bepada Allah P3 Hari ini Dan Insya Allah Juga Hari-hari Berikutnya Mendapat Respon Positif Dengan Kehadiran Bapak Haji Saroji Selaku Ketua 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 Bawa P3 Ini Sejarahnya Juga Dulu Cukup Besar Dulu Ketika Masa Kepemimpinan Pak Haji Dinyati Abu Bakar Dengan Sekretaris Pak Haji Nawawi Awal-awal Reformasi P3 Pernah Mendapat 6 Dan Kemudian Juga Punya Punya Wakil Wali Kota Pak Joko Munandar Yang Kemudian Pak Joko Munandar Pada Pemilihan Gubernur Terpilih Sebagai Gubernur Wakilnya Ibu Ratu Atut Hosia Artinya Kita Telah Memiliki Batu Pijakan Sejarah Dimana Partai Ketiga Di Kota Ini Bisa Bangkit Kembali Berada Pada Tren Positif Misalnya Untuk Tahun 2008 Wow Artinya Sejarah Membuktikan Pernah Begitu Besar Di Partai P3 Oke Pak Haji Kita Tidak Pekirin 2024 Ini Kaum Melenial Sangat Potensi Dan Jumlah Suara Cukup Yang Begitu Besar Sebagai Celegon Sebagai Kota Santri Tentunya Apa Harapan Dari P3 Komposisi Pengurus DPT Yang Sekarang Dikomandoi Oleh Pak Hadis Saroji Itu Hampir Semuanya Mudah Hampir Semuanya Mudah Yang Tua Itu Masuk Di Jajaran Majlis Baik Majlis Pertimbangan Maupun Majlis Pakat Maupun Majlis Sari Nah Majlis Majlis Ini Adalah Pemberi Advis Masukan Terhadap Pengurus Harian Dalam DPC Dan DPC P3 Selegon Sekarang Ini Saya Lihat Mudah Semua Lalu Juga Memang Ada Konsen Pada Upaya Menggait Pemilih Millenial Tadi Karena Ini Mau Nggak Mau Memang Di 2024 Pemilih Millenial Ini Cukup Lumayan Jumlahnya Itu Kalau Nggak Salah Mungkin Kisaran Angka 30% Itu Kan Luar Biasa Luar Biasa Yang Menjadi Tersoalan Sekarang Ini Adalah Bagaimana Misalnya Generasi Muda Mau Melibatkan Politik Secara Sadar Tidak Hanya Sebatas Menjadi Follower Tetapi Mereka Sadar Bahwa Terlibat Di Dunia Politik Itu Adalah Pilihan Yang Sadar Pilihan Yang Dia Ambil Dengan Keyakinan Sehingga Politik itu Bukan Sesuatu Yang Kemudian Milik Mereka Yang Sudah Dewasa Tetapi Sudah Sudah Mulai Ditanamkan Kepada Generasi Muda Bahwa Berpolitik Itu Adalah Bagian Daripada Kehidupan Kita Berbangsa Dan Bernegara Wah Luar biasa Sahabat Lugas TV Demikian Bincang-bincang Kita Mungkin Terakhir Padi Krosik Semen Kepada Sahabat Lugas TV Saya Lagi Saya Menyampaikan Beberapa Pesan Karena Hidup Saya Ini Sejak Muda Sampai Hari Politik Maka Mari Bersama-sama Kita Belajar Terjun Di Dunia Politik Dengan Turut Serta Menjadi Bagian Dari Partai Politik Terutama Dalam Hal ini Tentu Partai Persatuan Pembangunan Satu Hal Saja Yang Perlu Diketahui Bahwa Di P3 Itu Salah Satu Prinsipnya Adalah Ibadah Jadi Insyaallah Berkipra Di P3 Ibadah Berpartai Sekaligus Beribadah Saya Kira Itu Dan Terima Terima Ibadah Setuju Oke Sahabat Luka Nipi Demikian Bincang-bincang Kita Dengan Bapak Haji Bayaki Soleman Beliau Anggota DVRD Kota Celegon Dari Partai Persatuan Pembangunan Dan Daerah Dapil 3 Kecamatan Pulau Meraka Untuk inti Sarinya Bincang-bincang Kita Sore hari ini Saya Silahkan Kepada Pak Blanko Ya Terima Terima Kasih Sahabat Bukas TV Dimanapun Anda berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Bincang-bincang Dengan Sumber Kita Sore hari ini Semoga Semua Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Beberapa Benar Merak Hak Interpelasi Bukan Hal Yang Biasa Tapi Luar Kalau Untuk Happy Saja Bisa Hadir Mengapa Untuk Mencegdaskan Anak Bangsa Pemerintah Belum Bisa Hadir Membangun Mesjid Memang Penting Tapi Lebih Penting Membikin Penuh Mesjid Yang Terakhir Mungkin Sangat Merah Ini Sahabat Tugas Cidi Dengan Hadirnya Sosok Haji Sak Roj P3 Bisa Melompat Tinggi Melampui Banyak Kurti Sampai Jumpa Bisa Tugas Tugas Tanja Bisa Presented